Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, sahabat pesantren juara Semangat pagi, Santripreneur Indonesia Pesantren juara, umat sejahtera Bisnis model kanvas adalah metode untuk menjelaskan Bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat pada konsumennya Untuk mengaplikasikannya dengan bisnis model kanvas Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis Cara menyeluruh dalam bentuk visual Di satu halaman, memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah Pertama-tama, kita isi kolom pertama yaitu target pasar Siapa target dari produk yang akan kita jual Misalkan kita mau buat bisnis peci untuk teman-teman santri yang mencari peci Dari situ kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat Dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target Mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya di kolom ketiga Contohnya, dari karakter target konsumen dan solusi tadi Dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapat Selain di toko, di pesantren, lalu di kolom keempat kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen Di kolom kelima ini, saatnya kita menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan Setelah itu, kolom keenam akan terisi dengan apa yang harus kita punya Untuk mendukung bisnis, di kolom ketujuh kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan Supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun Selanjutnya, di kolom kedelapan kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis kita Kemudian di kolom kesembilan, kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita Untuk kasus bisnis peci, biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya pendor peci, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, sampai biaya operasional toko di pesantren Demikian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk ekonomi kepesantrenan di Jawa Barat ini Pesantren juara, umat sejahtera One pesantren, one product, jabar juara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh